Intro Ya hari ini saya akan mewawancarai Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam untuk mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di Rempang dan juga mencari tahu solusi dari konflik lahan yang terjadi di sana. Kita temukan faktanya. Intro Karena saya sudah berada bersama dengan Kepala BP Batam, Pak Rudi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tim fakta. Pak kita ketahui belakangan ini salah satu wilayah Bapak ya sedang menjadi solotan. Jadi Rempang apa yang sebenarnya terjadi? 2004 ada MOU bersama antara Kepala BP Batam, Wali Kota Batam, Rekomodasi Ketua DPRD, dan PT. Mek sendiri. Bahwa mereka akan berinvestasi di Pulau Rempang yang luasnya lebih kurang 17.600 hektare. 2003, eh 2004, dan hari ini 2003, mereka ingin kembali itu akan diinvestasikan. Oleh dari itulah kita bekerja sampai hari ini bagaimana lahan tersebut bisa kita berikan. Informasi di lapangan, ini sebang siur bahwa katanya 17.000 akan digusur semua. Tidak. Di sini saya luruskan, yang mau kita selesaikan dulu ada 2.000 hektare yang akan digunakan, diserahkan kepada PT. CNI. Informasi yang juga kami dapatkan memang sudah sejak 1834 ya Pak ya, warga kampung adat Melayu itu menetap di sana. Legalitasnya sendiri seperti apa? Dari pemerintah ini tidak bisa begitu ya, ibaratnya melegalkan mereka untuk tetap tinggal di situ terlebih dahulu sebelum adanya perjanjian MOU di tahun 2004 baru di. Saudara kita mungkin, maaf ya ini takut nanti keliru juga, mereka tiga di pesisir yang dari dulu turun-turun proses amitrasinya tidak usahkan selesai. Karena BWN-nya bukan di kami. Kalau yang biber pantai ke darat, urusan kami, urusan 32, yang 0 sampai 12 ada di provinsi, tapi Batam mungkin beda. Maka izinnya itu ada di KKP. Sebetulnya tahun ini lagi kita proses bagaimana mereka yang di kampung perkampungan ini, yang di bibir pantai ini, bisa punya sertifikat. Baru mau proses, tapi ini sampai berjalan sebetulnya. Akhir bulan September, mereka sudah harus keluar dari rempang, begitu ya. Sosialisasi yang kemudian ini dilakukan oleh pihak BP Batam mungkin sudah sejak kapan Pak? Karena mengingat tadi Anda sempat menyebutkan April ya, baru terima perintah ataupun juga informasinya. April kita terima, tentu kita butuh menyiapkan regulasi untuk saya bertindak itu. Saya anggap kira-kira bulan Juni sudah rampung. Jadi sosialisasi mulai bulan Juni? Juni, tapi prosesnya tidak secepat yang kita mahukan. Tapi dalam proses itu terjadi penolakan. Dari masyarakat? Ya, karena banyak isu-isu yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa seperti salah satu isu? Seperti katanya akan dibongkar semua, akan digusur semua. Padahal tidak demikian, yang mau kita selesaikan ada 2.000 hektare. Sehingga kita mengundang pun mereka tak mau hadir. Kita mau ketemu pun mereka tidak mau. Tapi Pak Ruti sudah menemui langsung kan ya, masyarakat itu awalnya? Mbak, saya beri tiap bulan ke sana mbak. Saya wali kota, bukan kepala BP. Bukan masalah itu saja. Saya beri tiap bulan ketemu mereka. Maka saya sama dekat sama mereka sebetulnya. Cuma kalahnya mungkin isu ini dikembangkan dulu oleh mereka tak bertanggungjawab, sehingga mereka terima dulu aja. Nggak anggap ini negatif. Sejauh ini karena mengingat mereka akan keluar dari rumah mereka pada tanggal, pada akhir September, progres dari relokasi tersebut, lokasinya sendiri seperti apa? Kalau saya bilang mereka sudah tahu sebetulnya. Cuma bayangan dapur tiga itu di mana, mungkin mereka yang bingung letak posisi itu sendiri. Dan 3 hari lalu, saya sudah mulai buka jalan akses masuk ke dapur tiga. Supaya nanti kalau mereka kita sosialisasi, mereka bisa jalan. Belum dibangun ya, Pak, rumah-rumah itu ya? Belum. Membangun rumah kan butuh dokumen, izin, segala macam, Mbak. Meskipun yang bangun kita. Kenapa nggak menunggu rumah ini jadi terlebih dahulu baru mereka direlokasi? Mbak Rudy, apa pertimbangannya? Bukan pertimbangan saya. Mereka minta ini segera harus selesaikan. Karena investasi ini kalau kita tidak mampu, dia akan bergeser. Ada di negara sebelah. Kalau kita tidak selesai, dia akan balik. Kalau dari pihak BP Batam sendiri tidak ada kewenangan ya, Pak, untuk kemudian ini rumahnya ini ada dulu, baru mereka bisa pindah. Ini masih ada kewenangan untuk hal tersebut, Pak Rudy? Memang ada di kita, Mbak. Kita bisa laporan ke Pak Menteri dengan kondisi ini. Tapi tadi sudah saya sampaikan, waktu yang diberikan kita ini... Terlalu singkat? Terlalu singkat. Tapi karena waktu singkat, kita berusaha kesingkat ini. Karena ini merupakan PSN, maka kita segera akan selesaikan. Kalau sampai akhir bulan nanti mereka tetap ingin tinggal di tempat mereka, apa yang akan dilakukan pihak BP Batam, Pak Rudy? Negosiasi kan kita jalan terusin. Kita berharap semua akan lancar-lancar saja. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengizinkan, semua akan terselesaikan dengan baik. Hari ini saya bersama Pak Mendagri, Pak Menteri ATR, melakukan rapat teknis terkait dengan dinamika yang terjadi di Kepri khususnya untuk investasi di Pulau Rempang. Tadi kami sudah melakukan beberapa kesepakatan-kesepakatan yang akan kita bicarakan dengan rakyat, yang mana salah satu diantaranya adalah proses penanganan rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik, dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-turun di sana. Yakinlah bahwa ini investasinya, ini untuk terjeteran rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang itu yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu, itu mereka juga akan diberikan hakannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Insya Allah kita akan melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya saja yang harus kita bicarakan. Terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang, yang ada di 16 itik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PB Batam, agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 itik dari Pulau Rempang itu, dari ATN BPN, ingin langsungnya nyerahkan sertifikat. Kami juga sudah sampaikan bahwa, sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM. Sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Yang di luar Rempang itu ada, masih dalam proses, kami juga masih minta supaya clear and clean, setelah itu baru kita serahkan HPL sesuai dengan hasil pengumpuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengumpuran. Kurang dari satu bulan dari hari ini, atau tepatnya pada tanggal 28 September 2023, warga Rempang harus angkat kaki dari rumah mereka masing-masing, dan harus direlokasi ke tempat baru, karena wilayah ini menjadi target lahan proyek strategis nasional. Tidak hanya berat, karena harus meninggalkan kampung yang menjadi tanah kelahiran mereka, dan tempat mereka beraktifitas sehari-hari, warga pun juga harus dihantui dengan khawatiran akan janji pemerintah, akan relokasi rumah yang hingga saat ini masih belum bisa ditempati, dan mereka pun juga tidak tahu kemana mereka akan direlokasi. Pihak dari BP Bata menyebut bahwa relokasi ini menjadi satu-satunya solusi, dan mereka pun hanya memiliki waktu tiga bulan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hingga akhirnya melakukan pengosongan wilayah. Meski begitu pihak dari BP Bata menyebut relokasi ini pun akan dikebut. Akankah janji pemerintah tersebut akan terrealisasi, atau nasib warga rempang akan terlantar karena percepatan proyek strategis nasional? Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV2. Terima kasih.